Intro Yang pertama bagaimana Niprah Pak Jumari Di Joko Terutama di bidang yang Lukisan yang dipanggarkan ini Saya melihat lukisan ini Jadi ingat kakak saya Almarhum ya Kakak saya itu punya bakat melukis Tapi sama orang tua saya Dilarang Apa itu sekolah seni katanya gitu Dia masuk di SMSR Saya juga Saya yang paling mendukung dalam keluarga itu Saya kan adiknya yang ter gitu ya Keluarganya enam Saya anak yang kedua Saya selalu mendukung Karena saya selalu disayang orang tua saya Saya mamak saya Jadi kakak saya itu kalau mau kuliah Itu gak diperbelikan Suatu saat selesai SMSR Kakak saya kerja di Jakarta Di sana di Kalau gak salah Batikres Oh gini Nah disitu saya Kebetulan waktu itu Bareng-bareng saya lulusnya bareng Karena kakak saya pernah Di SJ tidak naik kelas Makanya lulusnya bareng Saya selalu kontak dengan kakak saya Ya kakak saya pengen kuliah di IC Kemudian suatu saat Ada pendaftaran Saya diminta untuk mendaftarkan Waktu itu saya Saya daftarkan Daftarkan itu waktu masih kampus di Belakang MAGA Apa itu namanya itu Nah disitu mas Setelah itu baru Diterima Model zaman dulu pakai Telegram Saya telegram Kalau saya pulang Dia seneng sekali Akhirnya dia Daftar Alhamdulillah diterima Saya sangat mendukung dengan Bakat kakak saya Saya ngerti Kakak saya gak bisa dipaksakan Kalau untuk jadi Kalau zaman Saya dulu kan Mesti gue tuh jadi guru Atau dari dokter Insinyur dan sebagainya Tapi kakak saya Tidak tetap ingin Saya mendukung Dan akhirnya kuliah disitu Dan Setiap dia punya hasil Ulangan Diberikan pada saya Yang sekarang masih saya ingat Ini loh ya Namanya kuliah itu seperti ini A semua nilainya Kamu kalau mau beli harus Seperti jangan untuk Gaya-gaya nya Kalau kamu memang Bidang apa yang kamu suka Kamu beluti ini Tundukkan Kamu memang mampu Nilainya seperti ini Itu saya ingat selalu Makanya Kakak saya setelah Ya kuliah disana Dapat dukung lagi Dengan Pak Suhartono R. Suhartono Beliau seorang pendidik juga Di SD Ungaran Kalau gak salah Beliau sangat berkulih Dengan masyarakat Di Baunatan waktu itu Siapa yang punya bakat nari Siapa yang punya bakat melukis Nah kebetulan kakak saya Suka gambar Nah itu Terus dikumpulkanlah Anak-anak 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 kecil itu Banyak sekali seleteng Dengan saya itu Pak Artono Berkeningan membuatkan Sanggar Sanggar itu disebut Sanggar Merapi Saya masih ingat Sanggar Merapi Sampai dibuatkan Pembukaan dengan Tumpangan itu mas Mengundang masyarakat sekitar Mungkin Bapak Ibu yang Pernah ingat Ya gitu Nah saya juga suka Sama Pak Suhartono Dengan beliau juga Suka melukis Kakak saya juga suka Akhirnya ketemu jodoh Saling mendukung Karena kakak saya Sebenarnya itu Fisiknya gak kuat ya mas Itu bawaan dari kecil Asma ya mas Kalau lagi melukis itu Gak ingat apa-apa Sulat tepung mas Tapi makan tuh Sama sekali Nanti-nanti-nanti Minum Itu Akhirnya Jatuh Sakit Dan tidak ada Tapi dengan tidak sengaja Yang teman-teman yang di Mana itu Batik Batik Keris Keris tuh Katanya semalam Diimbeni sama kakak saya Bawa kamu main ke Jogja Padahal kakak saya Udah gak ada Datanglah Tiga rekan kakak saya Saya kaget Rampunya gondrong-gondrong itu loh mas Kan seniman seperti itu Konotasinya Gondrong gitu Jaman itu loh Saya kaget ada apa Saya disuruh main disini Kama mas Jumari Saya cerita Kalau gak saya Udah gak ada Itu Selang sebelum 40 hari 40 hari 40 harinya kakak saya meninggal Ada lagi Surat yang datang ke rumah Itu dari Seorang pramugari kereta api Ternyata itu Teman dekat kakak saya Yang mau datang Memberi surat Mengatakan Datang ke Jakarta Minta doakan Neneknya meninggal doanya Minta kirim doa Mendoakan gitu Saya kan bingung Bagaimana ini Ini perempuan siapa Akhirnya saya balasi Berapa anak-anak Sudah tidak ada Lucunya itu kok Pakai diimpan itu loh mas Saya sendiri gak tahu Nah lukusan itu banyak Habis tugas akhir Sampai tugas akhirnya Saya simpen Pokoknya Yang itu tugas akhirnya Saya simpen Jangan sampai elang Siapa tahu Di antara kami itu Ada yang besok kuliah Ya kan gitu Bikir saya anak cucu saya Atau bagaimana Nah gitu Karena kami rumahnya Dipendok-pendok Dibawa adi saya ke Kulombrago Saya udah gak tahu Saya hijrah ke Jakarta Dengan suami saya Saya udah pesen sama adi Saya lukisan masjum Jangan dikasih Sapa-sapa Disimpen Siapa tahu Anak cucu kita Nanti ada yang butuh Ternyata saya pas Pas lebaran pulang ke Jogja Lukisan habis Ada teman kakak saya Yang mau TA Ambil Pakai bingga-bingga besar Itu mas kaca itu Di bawah Ya udah Saya mau bagaimana Ya udah gak apa-apa Mungkin Itu ada di Kulombrago ada Di tempatnya Ini Apa Di tempatnya Budi saya Depan ada Lukisan Ayang Di Sleman Ada satu Gitu Tapi di rumah saya Yang itu aja Ini aja Ini yang pemula Gak kayak gini Yang lain Bagus-bagus Dan kakak saya itu Lukisannya Tenderung ke Menyeroti rakyat Yang lemah Terakhir Karyanya adalah Tentang Buruh Gendong Pasar Bersama Nah itu Karena Bapak saya Adalah Gendong juga Kakak saya Bisa kuliah Dengan apa Biaya Dari mana Coba Dengan bayanggi Karena kemangan kakak saya Semangat saya kuat Setiap minta uang Untuk kuliah Melalui saya Karena takut Gak direstu Itu loh Akhirnya Selesai Wisuda Akhirnya Ayah saya Dan Kama saya Kesana Saya gak Ikut Menyaksikan wisuda Karena saya Karena saya Punya Bayi kecil Gak lama Yaitu Kakak saya Dipanggil Yang kuasa Bapak saya Baru kerasa Ya Allah Ngopo Kemarin Saya kok gak Terus Anak saya Lihat mahasiswa Di sana Waktu Bapak saya Nangis Anakku Kok bisa Begini Makanya Saya Sampai sekarang Ini juga Saya punya Kesalahan Juga Saya punya Anak juga Suka Di bidang Musik Musik Mas Tapi Mas Posisi ekonomi saya Waktu itu kan belum Saya kan single parent waktu itu ya Di bidang musik Sebetulnya Setengah itu Menyalakan saya Sekarang pesan pada Generasi muda Ibu-ibu muda itu Jangan dihalangi Bagaimanalah Disalurkan Sesuai bakatnya Karena saya juga Seorang pendiri Mengarahkan Anaknya Apa yang dia sukai Jangan Egois orang tua Kamu harus jadi ini Jadi ini Jangan Kita harus Apa Mengikuti zamannya sekarang Jangan memaksa Saya ini sebagai guru Karena permintaan orang tua saya Tapi saya Senang mas Saya ingin membuktikan Oh ya Keinginan orang tua saya Saya jadi guru Sudah Kakak saya Sudah sarjana Akhirnya Di umur saya yang Sudah tua saya Suruh kuliah Saya kuliah lagi Alhamdulillah sudah Selesai Itu masih ingat Pesan kakak saya Kalau kamu kuliah Harus buktikan Saya sudah umur 50 Masih kuliah Tapi saya tidak mau Kalian Saya A B Tanya Itu Pesannya Pada orang tua Itu saja Jangan memaksakan Kehendak Lihatlah Bahkan Ya anak Kita turuti Tapi juga Diawasi Kan gitu Ya mas Terima kasih Terima kasih.